Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemendikbud, Gogot Suharwoto, membuka pelatihan pemanfaatan TIK bagi Guru dan Kepala Sekolah Yayasan Kartika Jaya II, Sriwijaya. Bertempat di Markas Kodam II, Sriwijaya, Kota Palembang, pelatihan pemanfaatan TIK ini diikuti oleh para guru yang berasal dari wilayah Kartika Jaya, Cabang II, Sriwijaya, meliputi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Blitung, Jambi, dan Bengkulu. Kapustekom Gogot Suharwoto mengatakan, revolusi industri 4.0 tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, dampaknya meluas di seluruh negara di dunia. Masalah revolusi industri 4.0 bukan masalahnya sumsel saja, masalah, Pak, Sriwijaya 2 saja, seluruh dunia, Pak. Seluruh dunia sekarang sedang heboh, karena disruption teknologi sekarang sudah tidak terbenung lagi. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita sekarang tidur dengan handphone. Bapak-Ibu ada kunci bagaimana Indonesia bisa menjadi lima terbesar di dunia. Kenapa kita royong-royong sampai harus maksa buat muda? Karena kita sudah diharapkan lima tahun ke depan sampai 2030 ya, sepuluh tahun ke depan kita leadingnya dari dunia. Kalau tidak dimulai dari guru, kita tidak teman-teman. Nah, untuk menghadapi revolusi 4.0 kita juga perlu menyiapkan pendidikan yang 4.0. Pendidikan seperti apa? Pendidikan yang mampu menyiapkan SDN kita nanti hidup di zaman 4.0. Ya sekarang ini. Sampai nanti anak-anak SD, SMP, SMP lulus dan mencari pekerjaan. Sementara itu, Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang 2 Sriwijaya Rina Irwan mengatakan, pelatihan ini bagian dari kerjasama Pustekom dengan Yayasan Pendidikan milik TNI untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Dengan mengikuti pelatihan ini, kami berharap Bapak dan Ibu guru dapat menerapkan sekebalinya dari sini nanti, serta mengaplikasikan kepada anak-anak didik di sekolah masing-masing untuk lebih terampil dan kreatif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, di mana manusia sudah hidup berdampingan dengan teknologi di segala bidang, termasuk dunia pendidikan. Peran teknologi informasi dan komunikasi dianggap sangat penting di dalam dunia pendidikan. Terima kasih telah menonton!